selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya biar ke pola berikutnya share ke teman-teman biar semua pada pinter dan like di komen siapa tau ada yang membutuhkan bun nanya-nanya kan ini sisim kelas ya sisim kelas jahit jadi yang nonton itu daripada nonton gak masuk ke pikiran pola-pola bunda mending duduk manis anak-anak di sekolah bunda, di kelas bunda biar dari dasar yang pemula apa yang bikin baju belajar pengukuran belajar pola dasar ada dari pengukuran, pola dasar cara motong pola disatukan, karena bunda karena bunda mengeluarkan pola wanita yang benar, yang sesuai dengan bunda dulu kursus jadi membedakan pola wanita dan laki-laki ayo penasaran ikuti kelas bunda ya kelas herawati ripandi multi talenta segala ada ada jahit ada make up ada masak-memasak ditambah lagi bunda tadi udah motong rambut suami karena ada PPKN ini kita susah keluar yuk belajar motong rambut suami anak-anak ya boleh dilihat di video ya di upload videonya yang motong rambut yang untuk make up yang alis yang pokoknya udah complete nah sekarang kemarin kan sudah belajar lingkar badan anak mulai TK SD SMP kalau SMA kan udah sama badan kadang SMP udah tinggi kalau SMP SMA tuh udah masuk ke dewasa cara ngukurnya karena udah ada payudara ya dan apa maksudnya udah tingginya kadang sama dengan kita lingkar badannya suka udah normal gedenya gitu ada yang gede badannya ya donatengro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini aja ini biar nanti pinggir ini bekas tanggal tanggal bulan ini kalau untuk ini dua kali ini ya jadi biar diguntik jadi 20 nanti bisa dicontohin di kertas sebenarnya anak TK tuh lingkar badannya kadang paling tinggi eh anak SD tuh ya TK sama SD 60 sama ya sekitar 70 ya anak TK ada 50 jadi ini nih untuk anak SD dari sini ke sini ya 6 cm aja nih dari sini ke sini 7 cm aja bikin lengkungan turun belakang 1,5 cm ya bahunya dari sini kalau untuk TK turunnya 2 cm kalau untuk SMP 3 cm nah ini yang atas ini untuk TK untuk SD 2 cm dari atas panjang dadanya sebenarnya panjang dadanya 20 dari ke badan tuh jadi 10 tapi cari leher dulu ya dari leher nih dari leher ke panjang dada setengah panjang dada sebenarnya panjang dadanya sampai ke pinggang 20 disini 10 dari badan dibagi 4 gampang seret aja nggak usah di setengah dadanya ini aja ke pinggang lurusin aja kalau TK ya nah kalau cari tangan lurusin dari sini berapa tangan panjangnya tangan pendek sepertinya ini ukur lingkar lengannya seperti lingkar lengannya ada 25 ada berapa ya 18 ini 18 tambah 1 cm dari sini ke sini ada 19 kalau 18 19 tambah 1 tingginya kalau anak-anak tuh 8 atau 10 ya kalau yang SD besar 10 kalau lingkar badan 80 80 80 itu 10 tinggi tinggi ini nya 10 kalau anak SD 8 atau TK 6 bisa tinggi ini nya jadi jadi gampang kalau anak TK sama SD itu dibagi 4 aja kalau TK dilurusin aja ke pinggangnya lingkar badannya nanti ada tali ada tali suka dipakai tali jadi gampang polanya kalau anak SMP dari sini ke sini 6 kalau anak SD 5 dari sini ke sini jadi dewasa 7 6 5 jadi kurangin 1 kalau dewasa 9 8 ini 7 ya 7 6 ke sini jadi ngurangi 1 1 lingkar badannya dibagi 4 lingkar badannya dibagi 4 kalau anak kecil turun bahunya dari atas ke sini yang normal 3 cm yang anak kecil 2 cm cara bikin polanya yang gampang yang praktis untuk pemula jangan bingung bingung ambil koran dilipet dilipetin 2 untuk anak anak untuk anak TK dari sini ke sini 5 turunnya 6 6 kalau 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 pengen lada lahak tambah 1 cm ke pinggir ke bawah tambah bahunya anak TK 8 kalau anak SD nambah nambah aja 10 ya nambah 2 kalau yang di bawah TK ngurangin lagi bahunya 8 jadi 6 panjang ini nyari badan ini panjang anaknya dari dada ke sini 20 dari lekuan ini ke sini setengahnya setengah panjang dada gampang bikin gak usah setengah lebar dada gak usah di sini anak lakukannya gak terlalu masuk kalau anak anaknya dari sini lebar anak-anak panjang panjang bajunya berapa ke sini panjang bajunya sepertinya ada 50 diam disini tarik ke pinggir aja bebas ini model baju langsung kalau anak-anak makan banyaknya langsung nanti suka yang gini dibuletin aja gak usah pakai selet kalau biar masuk ke kepalanya tambahan disini ada sablak dari pinggir biar masuk ini longgar jadi gak usah pakai selet kalau yang model longgar gini nah nanti mau bikin nah kalau ini tadi tadi bunda udah ngumpulin kalau anak kalau dipotong ini mau dipotong dipotong pinggang bawahnya biasanya anak-anak suka lingkaran ukur yang pinggangnya berapa ada 50 50 50 50 50 ini 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 lebar meter setengah dilipat dua saya beli aja dua meter sebenarnya dua meter untuk pk sampai 2 meter gimana panjangnya 2 meter dilipat dua dipat dua dipat dua karena nanti pul lingkaran lingkaran pinggangnya berapa ada 50 bun 50 dibagi 4 50 karena kalau pul lingkaran seperempat pinggang 50 dibagi 4 1 4 10 12 setengah jadi dari ujung sini 12 setengah 12 setengah 12 setengah ini kalau pas pinggang ya sepertinya bun pengen dikerut pinggangnya jadi tambah 10 60 60 bagi 4 1 4 5 jadi tambah 1 15 tambah 1 jadi 16 jadi ditambah dulu semua pinggangnya yang pas 50 ditambah 10 jadi 60 jadi 60 bagi 3 eh bagi 3 bagi 4 15 dari sini nih dari sini ke sini 15 dari sini ke sini 15 cek seperempat pinggangnya berapa eh cek seperempat pinggangnya ada ditambah ini ini ya oh apa ditambah slating buat slating 15 tambah 2 cm aja jadi 17 jadi cek pinggangnya 17 untuk mencari lengkungan bukan dibagi 4 60 dibagi 6 dari sini ke sini 10 cm dari sini ke sini 10 cm gunting panjangnya pengen berapa 50 cm panjang ke lutut sepertinya 50 cm atau berapa kan bunda gak ngitung ya cuman ini contohnya jadi kayak jari-jari aja ya 50 cm 50 cm kita gunting nanti kita gunting ya ini puringkaran untuk anak-anak kalau yang ini tergantung panjang yang SD nya kelas 5 atau kelas 6 sepertinya kayak donat kayak donat puringkaran nanti seletingnya kita dibobok aja seletingnya disini kita bobok bikin seleting sekitar 15 cm beli yang 25 cm ya sekitar 20 cm boleh lah dibobok disini tuh digunting nanti ini digunting kesini sedikit digunting sedikit nanti seletingnya digunting jadi bobok ya nanti dikerutin ya dikerut dikerut dikasih polanya yang sampai pinggang disini nanti kan biar bagus dipakai di pinggir pinggir atasnya paling bawah tali panjang sekitar ya 50 cm 50 cm di tali ini belakang dipitain bagus atau beli pita yang udah jadi 5 cm bagus nanti tampangkan untuk anak-anak tinggal ini kan yang gak ada pinggang kalau yang ada pinggang dari sini anak-anak ada 20 cm 20 cm rurusin dari badan rurusin nanti disambungin sama ini tangannya udah tadi diajarin ya kayak donat ya tuh donat 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 tuh ini digunting dipakai seleting bobokan nanti yang atasnya di seleting belakang kalau yang bobok digunting juru terapin seletingnya jahit nanti dibalik disini balik kesini dibobok lihat cara di group atau di youtube cara pasang seleting bobok karena bunah hanya mengajarkan banyaknya bunah hanya mengajarkan pola karena biar bagi-bagi ada yang jahit seleting bobok kalau bunah khusus yang praktis bikin pola untuk anak-anak jadi kalau anak-anak tuh full aja gak ada jahitan gampang 15 menit jahit jadi deh lakukan ininya di bis aja kalau anak-anak bis dari kain serong ya gimana bun kain serong ini serong sekitar 4 cm ukur dulu lingkar lehernya dilebihin cuma lingkar lehernya ada berapa nanti lebihin aja yang gak pas-pasan nanti dilipat di ujung ininya 4 cm kira-kira ya atau 3 cm kalau anak kecil 3 cm kalau dewasa 4 cm mau kalau lebih gede sekeliling dijahit dijahit jangan dari dalam dari luar ke dalam biar rapih dari luar ke dalam nanti nanti jadi dilipat ke dalam nanti kita jadi bun aku suka nge-bentuk di lehernya karena kurang serong kalau dari kain lurus gak ngikuti lengkungan leher seperti ini contoh seperti ini bunda contoh jadi ini dari luar ke dalam jadi rapih ini yang di dalamnya gak rapihnya kelihatan jadi di luar rapih bis jadi anak-anak udah aja di bis atau ada kan kerah anak-anak anak-anak bunda ada di ini video yang ada kerah-kerah nanti ada kerah-kerah untuk anak kecil nanti aku bikinin makanya di subscribe dulu ya nanti nyambung ke kerah untuk anak ya jadi ngebentuk ya kalau model ini kan model muslim seleting di setting jepang di belakang ini rapih kan jahitnya disini jadi dari luar ke dalam biar rapih ya gak kelihatan jahitnya disembunyi ini jadi bukan dari dalam keluar tapi kalau yang udah biasa yang udah penjahit biasa keluar gak apa-apa ini cara bunda ya jadi ini cara bunda orang lain yang dari dalam keluar gak apa-apa karena tiap orang beda cara ya jadi tuh yang langsung pola langsung setengah lingkaran kayak donat aja ya setengah lingkaran polingkaran jadi kalau polingkaran tuh nyarinya seperempat pinggang kalau pengen dikerut pinggangnya tambah 10 cm dulu atau 15 cm gimana keruta atau mau pul tambah 20 cm boleh atau mau pul sekali dua kali pinggangnya 50 cm jadi 100 cm boleh kalau kalau gak begitu pol kerutannya setengah pinggangnya 25 cm dari setengah pinggang atau nambah 10 cm asal ada keruta sedikit jadi tergantung ya jadi tambah dulu pinggang dikerut kalau gak dikerut 50 cm yaudah dibagi 4 kalau ditambah dikerut tambah 20 cm jadi 70 cm dibagi 4 jadi udah otomatis kalau mencari mencari untuk mengguntingnya dari lengkungan itu dibagi 6 pinggangnya dibagi 6 untuk mencari lengkungan untuk mencari ini ya dari atas ke sini lengkungannya tapi dicek lagi 1 per 4 lingkar pinggang jadi ini kayak donat nantinya bagus anak-anak kalau keulang tahun ya pesta ya jangan lupa di subscribe di tekan lonceng bagi ke teman-teman like dan ini ya di komen komen kalau yang enggak ngerti boleh komen di dalam komentar oh itunya gimana gimana siap nanti tapi jangan karena sudah banyak video kadang-kadang belum kebuka sabar aja ya karena kita belajar harus sabar jangan pengen cepat-cepat sabar biar cepat bisa karena ini kelas kelas jadi kelas apa kelas jahit jadi mulai pengukuran jadi disini bukan ini jadi yang masuk kesini itu harus benar-benar mengikuti dari lingkar badan nanti kan bingung pun aku kok gak ngerti ini yang gak ngerti itu yang berarti yang tidak masuk kelas kalau masuk kelas ikuti dari awal pengukuran pola dasar karena ini buna ini kelas kelas jahit ada jahit ada make up ada kan make up juga dari dasar ada masak memasak kalau masak memasak kan buna suka masak ya masukkan daripada ini biar tapi gak terlalu mendetail ini ini karena buna yang mendetailnya hanya jahitan bukan khusus masak jadi masak sepintas kegiatan buna sehari-hari kegiatan sama anak-anak kalau lagi keluar lihat invest rumah sama anak-anak baru sambil masak begitu semoga yang melihat video bunda ini menjadi sehat sehat selalu yang sakit disembuhkan yang ditinggal dikareksi keikhlasan dan kesabaran hanya kepada Allah kita minta pertolongan semoga diesehatkan semua seluruh Indonesia harus bersabar jangan takut jangan stres daripada takut stres kita mending lihat kelas bunda saja ada dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh